Intro Oke, kali ini kita buat Minyak di darah Ini adalah pohon bidara Kebetulan saya juga ada pohonnya Jadi dia bentuknya daunnya Mulai tulet-ulet Seperti ini ya Bisa ditosak mungkin Ini udah dibesihkan Dan tidak saya kering-kering Udah di angin-angin Udah dikering-keringkan juga Udah gak kering banget ya Tapi udah Lumayan inilah Gak ada airnya Dan tidak boleh ada air sama sekali ya Ingat catatan Pokoknya apapun yang dimasukkan ke dalam minyak Atau ini kalau ada airnya Setempat Tempat Kembangnya si Bakteri Jadi Harus bener-bener dry Sebenernya aku keringkan Pakai Natural aja Pakai Matahari ya Tapi Aku gak cuman mau buat Minyak di darah aja Minyak di darah Tapi nanti aku mau campurkan Daung Ekaliptus Karena akhirnya banyak Jadi aku mau campurin Jadi ada wangi-wangi Ekaliptus Yang juga nanti Dan seperti biasa Saya juga pasti Nambahin Rempah Seperti ini Karena saya suka Lomi rempah Kayu manis Dan Rumah lawan Gitu Dan ini adalah Daun Ekaliptus Yang sudah dibersihkan Sudah dicuci Dicuci bersih Lalu ditelingkan Dengan matahari Sampai seperti ini Ya Kalau misal Bidaraknya Dibikin seperti ini Juga gak apa-apa Tapi ini Yang penting sudah kering Yang penting sudah kering Tidak ada air Gak apa-apa juga Ini udah lumayan kering kok Tapi kalau lebih bagus Seperti ini Ya Oke Sekarang Minyaknya Saya pakai Keryl Oil Ini Minyak Canola Canola Oil Saya pakai Dari Bunga Canola Dari Bunga Canola Ya Itu Keryl Oil Sekarang Saya mau masukin Ininya dulu Untuk Ini Buat Isisanya Buat Itulah Lalu Saya masuk Ini Bunga 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 Terima Harus Persentasinya Harus Lebih Banyak Lebih Lebih Banyak Daun Bidara Ya Sudah habis Lalu Anas base Bunga 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 Demi Bunga Minyak Sementara Nah Ii Beri Kembali Bunga Sementara Bunga Kepungi Sementara Topi Sementara Air Kembali Dari Lalu Bunga Bunga Kepungi Kepungi karena masih ada space ini bisa masukkan adik bidaranya hingga sudah tidak ada lagi habis yang belum keringin kalau misalnya masih ada masukkan lebih banyak bidaranya cuma sayangkan ini kalian ketepikan prosesnya dua minggu kosong yang bisa ya masukkan saja ini mungkin hitungannya sama ya 50-50 antara bidara sama seli ekotus oke dan ini sekarang kita ingin masukkan minyak tunggu nanti dia turun minyaknya tunggu nanti dia turun minyaknya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Sudah selesai Kalau nanti kita lihat setelah kita diamin dia turun lagi minyaknya Dan masih ada space kita bisa tambahin Kita tambahin aja minyaknya sampai dia penuh Ini karena masih banyak kosong Ada banyak lubang-lubang disini yang minyaknya belum turun Ya selesai Ini kita diamkan Selama dua minggu Selama didiamkan itu Kita harus observasi Yang harus kita lihat adalah Setiap harinya selama dua minggu itu Pertama Wanginya yang akan keluar Perubahan warnanya Hari keberapa Wanginya mulai keluar hari keberapa Terus apakah ada jamur atau tidak Itu harus kita observasi Nah terus kita rendamnya Rendam ini sebaiknya Di Apa ya namanya Jangan kena sinar matahari langsung Kalau motor di luar bisa Tapi hanya dapat hangat-hangatnya aja Jangan sampai kena sinar matahari langsung Dan sebaiknya wadahnya itu kaca Kalau punya yang wadah Topres kaca Tapi warna hitam Itu akan lebih baik lagi Jadi kita coba dua minggu ya Didiamin Kalau misalnya saya lebih suka Dua minggu lebih juga gak apa-apa Tiga minggu akan lebih kencang lagi Wanginya Nah setelah itu Mau disalin Pindahin ke wadah Bisa Kalau Mau didiamkan Ininya disini juga gak apa-apa Tapi kalau bisa ya Jangan lebih lawat sebulan Dan diangkat ya Ininya Daunnya Semua kecuali Ada rempah-rempah Tadi kayak kayu manis Atau bunga lawalnya Itu mau ditaruh disitu Gak apa-apa Mau tambahin jahe atau apa Untuk wangi itu selera Ya Nah ini bisa digunakan Sebagai minyak kosong Karena ada ekelitusnya Makanya wangi Dan kita tahu Kalau didara itu Fungsinya Banyak juga ya Apa ya Untuk kulit juga bagus Nanti fungsinya Di akhir sesi video Saya akan jelaskan disini Oke Itu kira-kira itu ya Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.